Intro Publik dibuat heboh dengan gabar bahagia yang secara mendadak datang dari dunia keartisan. Sosok artis cantik NG Storia akhirnya resmi dibersunting oleh sosok pria tampan Molen Kasyedra. Kabar bahagia ini diposting langsung oleh NG lewat unggahan foto pernikahan mereka di Instagram pribadinya. Vincent Rompis disini bertindak sebagai saksi dari NG Storia dalam pernikahannya. Banyak warganet bertanya-tanya tentang hadiran Desta karena disini terlihat hadir dalam pernikahan NG Storia. Natasya Rizky sebagai istri yang telah digugat cerai Desta tanpa ikut hadir juga. Hal tersebut terlihat dalam unggahan Instagram pribadi milik Natasya Rizky juga Hesti Purwadinata. Dari semak itu membuat masyarakat luas bersepikulasi bahwa mereka akan rujuk kembali. Lantas apakah benar jika Desta dan Natasya Rizky akan rujuk kembali demi kebahagiaan rumah tangganya dan buah hati mereka? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya jika jari jemari Anda tekan subscribe, like comment, share, dan notifikasinya. Karena subscribe Anda menjadi penyemangat bagi kami untuk memberikan kabar terbaru pada Anda. Dalam postingan foto yang diunggak oleh Hesti Purwadinata, Desta maupun Natasya Rizky nampak tersenyum bahagia. Bahkan Natasya Rizky juga memberikan komentarnya dalam postingan pengantin baru ini. Hingga saat ini Natasya memang belum memberikan penjelasan terkait gugatan yang diajukan Desta. Bahkan dia juga belum menunjuk kuasa hukum atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Sedangkan Desta tak mau bicara terkait perpisahan ini, ia nampak tidak menjawab pertanyaan yang sudah banyak diajukan pabrik. Meskipun Desta belum berikan penjelasannya secara langsung, Hendra Kasiregar sebagai kuasa hukum Desta sudah mengatakan secara jelas bahwa tidak ada orang ketiga dalam permasalahan ini. Dikabarkan gugatan tersebut dilayangkan karena ketidaksamaan, visi dan misi di keduanya. Kita doakan saja semoga dengan kehadiran mereka dalam pernikahan Desta dan Natasya Rizky tersebut, menjadi penyebab mereka untuk bisa rujuk kembali dan meraih impian yang sempat tertunda. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, nantikan informasi menarik dan terbaru selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.